Valorant VS Overwatch 2 Mana yang lebih bagus Valorant Hahaha Semuanya the gamers welcome to rapat osis Rapat obrolan santai tapi berisi let's go Bersama gue Yano Bening Gue Adika Raymond Sapi Dan kali ini kita akan menebatkan hal yang tidak penting Yaitu lebih baik main Overwatch 2 apa Valorant 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 Ada aja yang aku nonton nambahan emang Jadi sebelum kita review Kita kasih sedikit background dulu ya Background check gitu Game yang pertama kali first person shooter mungkin gue mainin ya Chess ya Chess Half life ya Terus game-game warnet PB Terus Call of Duty Battlefield Sampai akhirnya Rainbow Six yang akhir-akhir ini paling lama dimainin Tapi ditinggalin gara-gara Ya gue suka R6 karena gak perlu aim Lebih mentingin skill gitu Gue tinggalin karena sekarang kalo kalian main R6 yang penting aim Bukan gadget kalian tuh bener-bener kosmetik menurutnya Terus nyoba Valorant gak betah Terus sekarang lagi main OW2 tapi kalo ada temen aja Loh Nick? Gue bisa dibilang hampir mainin semua game FPS kecuali PS2 Black Gue pernah nyobain yang role-based, class-based yang perlu aim segala macem yang gak perlu aim yang lu ngeluarin uang lu menang contoh PB Iya Dan sekarang gue lagi mainin Valorant dan Overwatch Overwatch kalo beliau bening main Oke Lumon? Gue ada beberapa game warnaid yang gue mainin cuma gue waktu itu tuh paling sering paling lama main tuh point blank PB Point blank Mode miskin apa mode kaya? Mode miskin Gue pake, gue kadua gue jago Oh gitu Bisa gak main dual Chris? Bisa, bisa gitu Terus yaudah berhenti main warnet Udah punya HP main HP mulu Terus baru punya PC Nah itu baru mulai main Valorant Valorant OW sekarang juga Dan OW Jadi jangan salahin gue kalo main gue tuh terbang-terbang mulu loncat-loncat mulu Karena bawaan point blank Oke Jadi kita sedikit mendebat aja lah langsung Karena ini adalah Agak gak apple to apple Tapi dia tetep first-person shooter, kompetitif Yang dimana CS semakin ditinggalin Dan yang kalo kalian liat Yang kalian liat Yang semakin futuristik gini nih Yang aneh-anehan gini nih Gak hanya nembak Itu yang makin maju ke depan Kayak Valorant contohnya Rainbow Six Dan Overwatch 2 Yang baru-baru ini lagi rame Kayak semenjak gratis gitu Gue pribadi mencobain Valorant Itu sangat-sangat Tidak gue gitu Betul Sangat-sangat Sialan-sialan Tau gak lo hal yang paling gue benci dari Valorant Dan gue mengingatkan lagi pada masa lalu gue gitu Apa? Ini CS tapi with cosmetic gitu loh With super-super skill gitu Ya itu adalah Gue tuh benci banget sama Gue kalo jalan aim gue acuran-curan Iya emang Itu benci banget gue Gue gak nikmatin banget kayak Sedangkan kalo kita main Ya game-game Yang Owe Bukan Owe lah Yang sebutnya The Call of Duty Battlefield gitu Oh iya Ya memang Cumpu lah gue Tapi gue sangat-sangat Tidak suka main Valorant Kalo Gimana ya Lu kayaknya lagi stand out gitu Tu tuh gak jauh-jauh dari D bastu trut 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 Udah gitu. BT aja gue gaya kaya kalo lu main PB kan Nah! Walau jadi gue agak suka di PB nya disitu. Tapi yang gue gak demen Valoran disitu. Dan akhirnya gue nyobain Owe 2 karena gratis dan gue merasa banget semua role dan utility skill di Overwatch 2 itu fungsional ga kaya R6 gitu. Jadi seorang yang rip MKI gue akan sangat mendukung Overwatch 2 sih daripada Valorant Gua milih Valorant Karena? Gua gatau ya di Overwatch ada apa engga Tapi di Valorant itu semua senjata mulai dari jarak berapa peluru itu semua ada keterangannya Damage ya ke badan Jadi kayak misalnya lu headshot dapet damage segini Bisa one tap gitu-gitu blablabla Di Overwatch gua belum nemu atau emang ga dikasih gitu Kalo dikasih di Overwatch lu langsung suka Overwatch Mungkin... Iya karena gua tau hitung-hitungan tepatnya berapa Kan lu pada sering teriak-teriak ini low ini low ini low masih segini darahnya Apa low dari mana? Jadi tuh gua butuh keterangan yang jelas Nah sama gua sukanya Valorant itu kosmetiknya cuma di senjata Dan ga ngaruh buat musuh lu misalnya kayak... Kayak Overwatch nih Lu misalnya Genji pake skin lain yang mirip Hanzo bisa aja lu salah liat Tapi kalo di Valorant, di Valorant tuh cuma beda senjata Dan semua bentuk senjata itu ada perbedaan yang ga tepat banget sama gitu Jadi gua ya masih bisa membedakan lah gitu Kalo gua jujur in between In between In between Karena... Gua pernah lama main di game yang modelnya seperti Overwatch Yaitu Paladin Betul kan? Iya Dan juga pernah main lumayan lama di game modelnya seperti Valorant Yaitu CSGO Jadi... Kalo kita mau ngomong-ngomong lebih seru yang mana Oke kita pake 5 penilaian ya Lebih seru mana? Lebih sehat mana? Lebih rewarding mana? Lebih... Mudah dikuasai mana? Sama lebih... Tidak 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 Apa? Apa ya? Lu bilang 5-4 aja udah kalo gitu 5-4 aja Seru, sehat, reward, easy Ya Lebih mudah dikuasai mana? Ya, easy modenya Lebih seru Kita liat dulu Valorant Malen Valorant tuh ga bisa gegabah Dan nyawa lu ga bisa regen Ya kan? Terus pokoknya ada... Ga respawn Ga respawn juga Sedangkan Overwatch ya respawn Jadi punishment untuk ini makanya Kalo Valorant sekali lu bad decision Punishmentnya Drrr gitu loh Iya Sedangkan Overwatch Lu ambil bad decision Punishment lu ya Mungkin meteran progress Tim lu mundur dikit Tapi bisa lu counter lagi nanti Titan nunggu dia bikin bad decision Sedangkan di Valor Lebih rewarding berarti buat lu Lebih enak dipamerin Makanya Froody main Valorant Apa hubungannya? Apa Froody? Berarti itu lebih rewarding dong Ya lebih rewarding Lebih rewarding Tapi lebih seru Lebih rewarding Lebih seru Kalo gua udah jelas Lebih seru dan rewarding Overwatch Dan lebih easy Rewarding dari mana? Maksudnya Lebih easy Lebih easy pasti Overwatch kan lebih easy Lebih easy Easy Overwatch Sudah jelas lebih easy Lebih rewarding Overwatch Buat orang kayak dia yang ga penting menang Dia masih bisa dapet play of the game Dan dia happy Kan kita kesel ya? Ya kan Kayo? Lu ga menang tapi play of the game lu bangga Ya itu Yang bagus Jangan ke Overwatch Tapi Overwatch kok kita dapet musuh yang cupu Gak ini Gua tidak merasa menang Gua juga tidak merasa menang sih Di game manapun kalo misalnya cupunya keterlaluan Kayak biasa aja kalo gua Tidak pernah sih Tapi kalo Valorant kita dapet musuh yang gampang Tetap di itu menang Saking susah game ya 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 Dan panjang Dan painful Dan painful Ya kan? Ini bukan tentang perjalanan kan? Shit Ini tentang bagaimana lu menang Apa ya? Berarti bukan Berarti kalo dengan logika yang sama Valorant itu menyenangkan Karena itu sangat-sangat kejam punishment ya Ketika lu tolol Sedangkan Owe menyenangkan Karena lu tidak perlu Ketika lu harus berusuh Ketika lu harus berusuh Ketika lu harus berusuh Dengan tim lu That's why i love Valorant Eh that's why i love Overwatch kalo gua Gua akan lebih welcome Overwatch 2 Untuk gua habiskan Waktu gua main game itu Karena Ya gua bisa rusuh Gua bisa Apa? Apa? Nah bisa itu Sama nerf disk gitu Sama bisa gencet orang tuh Sustifying man Gencet 3 orang Lu pernah rasanya sendiri kan Gencet 3 orang ke tembok gitu Terus lu swing hammer lu Tiga-tiganya mati Terus lu play off the game Gitu lho Instead of Lu jadi Viper Terus lu ace Ya itu gua Itu gua Sebagai pemain Overwatch 2 Dan juga udah nyobain Valorant Cuman itu gua akuin aja Gua lebih Gua akan lebih suruh Overwatch 2 Karena gak butuh aim Dan gua Gak butuh temen yang Bener-bener gimana sama aim Gua cuman butuh mereka yang Ngerti cara main hero nya dan Bekerja lah gitu Betanya di Overwatch Cuman ketika ada Lima temen lu egois aja Gerti gak lu? Misalnya Ramon gak mau jadi healer gitu Gua udah Enggak Enggak Gua di game mana mana Gendong orang dulu Gila Gua Gua pake apa aja Kak gak ada yang bener Lu kan jadi kena mental Ayo Ngobrol Jadi bingung gua Loh Kita begini buat mendebatkan Kenapa lu masih Menyukai Valorant Gua cuman bilang ya Se simple itu Tapi gua main Overwatch tuh gak yang Sendiri sampe ngejar rank Gua main Valorant gua juga gitu Amat temen doang gitu Gak pernah yang solo Kejar gitu Dan Overwatch 2 pun gua main kalo ada Tiga orang minimal gitu Untuk main bareng gitu Kalo sendiri gua gak ngejar Dan gua gak ngejar apa-apa Kayak Ranked nya kompetitifnya Mesti buka gua gak sih Gua bener-bener seru-seruan doang And I get the fun Untuk main Overwatch 2 Bener-bener dapet sesuatu yang Menyenangkan lah gitu Dibanding main Valorant yang kayak Anjir gua mesti latihan aim Gua mesti Ini segala macem Gua main Overwatch tanpa gua tau Yang lain-lain tuh skillnya apa Tengah jalan gua pelajari Oh skill day ini skill day itu Sampai mulai hafal Oh gua udah tau jawabannya Gua lebih pilih main Team Fortress Kok gitu bang? Kenapa lu tiba-tiba kena mental aja? Karena 3000 jam Kenapa lu tiba-tiba kena mental? Gak kena mental Gak kena mental Jadi bingung aja jatunya Valorant gua lebih suka Tapi iya Harus latihan Kalo dipikir-pikir gua udah Anjir latihan Udah Agoni Iya Tip Fortress gak pernah gua Agoni 3000 jam Gak pernah gua Gak pernah gua That's game right? That's what Iya makanya gua Tapi gua mikir lagi gitu Game kan buat Iya game buat seneng-seneng Cuman Ada sesuatu yang Guilty pleasure gitu Buat gua Buat gua Main Valorant gua Suka ga Mulai humiliate Musuh Itu Saat gua suka Valorant Kalo gua kalah gua ga suka Dah Semua tim lu Itu juga mau ikutin pilihan lu Si Portal Iwan Ramon Ryu Siapapun lah Gitu Yang biasa main Valorant sama lu Ikut pilihan lu Jadi lu pindah overwatch Mereka pindah overwatch Mereka pindah overwatch Mereka pindah tim Fortress Mereka pindah tim Fortress gitu Lu pilih Valorant atau overwatch God damn Semuanya ikut pindah bareng lu Oke jawaban gua ya Gua jelas overwatch Karena Gua bisa main Gua bisa main Gua bisa Berkontribusi si tim Gua ga bakal jadi beban di tim Gua ga mau jadi beban Gua ga mau jadi orang yang digendong sama Raymond Bayangin digendong sama Raymond Sampai sekarang Gak makanya gue Overwatch juga Ya karena dia milik Ya udahlah boleh lah Tapi saya Gua orang yang mau berkontribusi dalam tim gua Gapapa play of the game Gua gapapa orang yang paling bawah Gua biasanya jadi tanker gitu Karena Ya gua pengen tim gua menang gitu Jadi gua bakal milih overwatch Karena gua bisa berkontribusi Dan gua bisa Bukan yang disalahin gitu Bukan beban gitu Kalo di Valorant men Gila gua udah bayangin sih Gua bakal menjadi orang yang bakal Di gendongin Raymond Portal Dika dan lain-lain gitu loh Gua gabisa aim cepet gitu tuh Terus tau musuh dimana Terus Gak boleh jongkok gitu I cannot man Gua tau secara teknis gimana Nge-aim-aiman gitu Tapi Ya lu butuh waktu lah Untuk bikin tangan dan keyboard lu itu sesuai gitu No I'm not that kind of person that Can do fast hand things Cupu gua pokoknya Gimana man Kalo disuruh pilih Gua juga bingung sebenernya Karena Overwatch juga ada bagian bagusnya juga Yaitu Overwatch mengingatkan saya kepada point blank Tidak perlu berpikir Anda brain dead juga masih bisa menang Jadi Lu main sambil dengerin lagu Yo asobi Full volume Gua juga bisa Kayak Anifureta Bisa Tapi kenapa lu masih considering Valorant Untuk milih Valorant Valorant game intense Maksud gua kayak Gua mau nge-kill Gua mau nimbak pala orang di jalan Hahahaha Karena Hedgehot orangnya itu kan Iya Hedgehot di Overwatch itu Means nothing for me bro Kayak Ya elah nih mah Dibantuin mesin Gitu Kalo di Valorant Ada em-assist Iya Kalo di Valorant Gua puas banget nge-kill orang Gitu-gitu Karena lu jago banget Engga jago Cuma maksudnya kayak Satisfying aja Ya karena lu jago Itu game susah Dan lu bisa empala orang sekecil pixel gitu Di ujung Ya mungkin ya Mungkin Karena main di rank yang seharusnya Iya Iya Ya pokoknya lu jago Dikategorisasiin lu jago gitu Iya Karena itu game susah Karena itu game susah Gitu Tetep Valorant Karena Gini nih Karena gua keseringan main Valorant Jadi Jadi Pisau itu aspek penting buat gua Sebenernya bukan pisau Tapi pergantian senjata Animasi ganti senjata Itu udah Jadi nyangkut di kepala gua Maksudnya Kalo lu mau lari kenceng Ganti pisau Di overwatch engga Gua Gua butuh Detail kecil yang gak guna gitu Maksudnya Gua kan buri-buri yang mau bantuin temen gua di overwatch Ini ganti pisau mana Gua nanya Pertama kali main Gua tuh pengen cepet langsung ke site Bantuin temen gua Gitu Jadi Gua untuk Keseluruhan gua suka Valorant Kayak detail blablabla gitu Ini Poinnya bagus Dia lebih suka detail-detail kecil seperti itu Yang dimana di overwatch tuh gak jelas damage-nya berapa Damage berapa Nambah cepet gimana Dan lain-lain Plus Dia gak pake value Terhadap Waktu yang udah lu invest disitu Iya Kalo soal waktu Kayaknya Iya Panjik Buang Gua baru inget kalo Team Fortress competitive tuh Aim matters Jadi gua pilih Valorant Hmm Ya udah Gua karena Dan Gua suka Gimana ya Gua suka aspek lu harus You have to be better At every One else Nggak Every Every game Every game you play There's a way To be better Dan Valorant Salah satunya adalah aim Jelas Berarti lu mengkategorikan diri lu tuh Untuk emang demen game yang Kompetitifnya yang bener-bener panis Panis banget gitu Yang dimana You have to be better Iya Dan Kedua Gua tau rasanya kalah Dan gua seneng kalo ngelain orang Iya Humiliate Orang Kita orang jahat Tapi kebetulan kita punya logika Dan 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 Ini apa Apa ya Common sense Jadi Bisa disimpulkan kalo Valorant itu emang psikopat ya Iya Iya kalo nggak dididik Nggak 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 maksudnya Bener bahwa memang Kalian tuh jiwanya kompetitif banget Iya Anak muda kan kompetitif banget Iya dan Gua kalo Apa ya Kalo kalah Kalo kalah main Valor Agoni Iya Agoninya bentar aja Terus Ya agoni tapi kan Ya agoni Tapi bentar aja Nggak lama Hmm Iya kalo soal agoni Soal agoni gua nggak pernah agoni Kalah atau menang Di semua game mau Overwatch ataupun Valorant ya Cuma Gua tuh Hanya bertanya Kok bisa segoblok ini Kayak How How can you do that Please Gua ketemu Temen-temen Valorant maupun Overwatch ya Cuma Kok lu gitu sih Gitu doang Reel ngomong apa dulu sebenernya Cuma ya Hal itu aja yang kadang-kadang bikin low Dan gua kalo Apa agoni tuh kayak yaudah Sebentar doang Gua setuju sih Ketika Valorant itu emang lebih rewarding Buat mereka yang emang terbukti jago Dibandingkan Overwatch gitu Jelas Overwatch banyak banget hal yang bisa ngebuat lu Menang tanpa harus jago Betul Terlalu banyak Dan di Overwatch sendiri itu yang membuat Orang-orang kayak gua yang mungkin Nggak punya banyak waktu untuk Latihan Nggak punya banyak waktu untuk Pengenalan Sistem dan lain-lain Overwatch 2 itu Game Competitive Casual mungkin Iya Yang dimana Gua bisa visit beberapa kali untuk Main lagi sama temen gua Main lagi sama temen gua Tanpa harus gua kejar Atau gua pelajarin gitu Dan Masih fun untuk dimainin Tapi Valorant Gua seminggu nggak main Valorant Udah pasti gua ketinggalan sesuatu Udah pasti gua Ada yang hilang dari Kebiasaan gua Atau Strategi tim Atau apa Dan lain-lain Jadi Valorant Gua nggak bisa main game-game kayak Valorant lagi Gitu loh Ya itu era-era Dota Gimana gua Berapa puluh ribu jam habis Gitu Ya Yang Ya itulah gitu loh Sedangkan Mungkin dari umur udah kelihatan kali ya Yang dimana Overwatch Akan lebih cocok ke gua Dibandingkan kalian Dan kudos buat kalian yang suka sama Valorant Dan pengen Ngerasain Valorant Cuman gua punya tips aja buat kalian yang Ngejar rank di Valorant Dan berharap pengen Jadi Frudy Gitu Gua nggak berharap sih sebenernya Karena gua nggak berharap bener gitu loh Apa hal ya Tapi lu pernah kasih kayak gua Tindota gitu Gua berharap jadi Dendy Gua berharap banget ada tim e-sport yang lirik Gameplay gua bagus banget gitu Gua kayaknya kontol Gak apa-apa lah gitu Jadi Lebih sehat kayak mereka gitu Main bareng temen Dan udah kompetisinya antar temen aja gitu Enggak yang tiba-tiba lu nggak aim Lu jangan kayak blue lock gitu loh Lu aim buat Blue lock Tiba-tiba main Valorant Kesehatan anak Tiba-tiba mata Lu Itu oke sih buat lu gitu Tapi ketika lu udah yang di umur gua yang Kayaknya gua nggak bisa main Banyak Gua nggak bisa latihan banyak Tapi gua pengen Ada rasa kompetitif gitu Overwatch 2 Is a good choice Pilihan bagus kok It's a good choice Overwatch bukan game buruk juga sih sebenernya Game buruk sih Iya buruk Gua baru inget Valorant tuh adil Overwatch tidak Itu bermain Harus unlock beberapa Hero-hero yang imba dulu Nah itu ada hero-hero imba itu yang Counternya itu nggak ada Itu gua kesel Iya itu Bt-nya away itu doang Mulai bau-bau duitnya keliatan Iya Jadi gimana kalo menurut kalian Kalian akan menjadi pemain aktif Valorant Atau pemain aktif Overwatch 2 Tentu Overwatch 2 ada kompetitifnya yang Gua yakin aimnya bakal lu musti bener-bener headshot gitu loh Pasti lah Pake cluster tentu juga Oh gitu loh Tapi That's Overwatch 2 dan Valorant for us gitu Dan kalo menurut kalian gimana komen dibawah Jangan lupa subscribe, like, ngelain notifikasi Kirim ke server sebelah di discord Terus Jangan lupa juga untuk follow sosial media kami And by the merch By the merch Bit.ls slash toko.cs Biar kalian bisa support kami with the boys And ya Gua tunggu kalian para pemain Valorant ngamuk-ngamuk di komentar Karena game kalian Dibilang susah Ya emang susah anjing Iya Justru lu sebel gak sih kalo dibilang Valorant gampang? It's actually for me kalo misalnya gua jadi lu gua ngerasa Sedikit offensive Iya 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 gak sih? Iya Apa yang enggak sebenernya Yaudah biarin aja Cuma yaudah cobain aja sendiri Oke Dari itu kita semua Stay clean and sound Comment di bawah Ya Ya Yeah Yeah On